Seorang politisi Ukraina dari Partai Pelayan Rakyat justru menikmati liburan ke Thailand dengan alasan kunjungan kerja, padahal Ukraina saat ini sedang dilanda perang yang makin memanas melawan Rusia. Politisi tersebut bernama Maikola Tichenko, yang merupakan anggota fraksi Partai Pelayan Rakyat pimpinan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Maikola justru memposting video dirinya sedang berada di Thailand. Namun di sela-sela kunjungan kerja itu, Tichenko memposting video dirinya sedang berenang di laut tropis Thailand yang biru. Skandal tersebut muncul hanya beberapa hari setelah Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina memutuskan untuk melarang pejabat negara bepergian ke luar negeri selain untuk perjalanan bisnis. Sejak perang beletus, pria Ukraina berusia 18 hingga 60 tahun dilarang meninggalkan negara. Mereka hanya diperbolehkan ke luar negeri jika dalam keadaan darurat yang memerlukan izin khusus dari pemerintah. Namun karena undang-undang baru belum diselesaikan, anggota parlemen laki-laki masih dapat pepergian ke luar negeri. Mereka menggunakan paspor warga negara Ukraina dan konfirmasi status sebagai anggota parlemen atau DPR. Berurut beberapa laporan media, Tsenko mencoba memberikan pembelaan dengan mengklaim bahwa dia melakukan pekerjaan besar saat berada di Thailand. Terkaitan ini, ia memberikan pernyataan mengenai perjalanannya di Facebook. Ia mengatakan kunjungannya ke Asia merupakan perjalanan resmi. Ditegaskan pimpinan Partai Pelayan Rakyat telah mengetahui rencana perjalanannya. Maikola juga menyatakan siap melapor setelah kembali ke Ukraina. Namun gelombang suara untuk mengeluarkan politisi tersebut terus mengalir. Juru bicara fraksi Partai Pelayan Rakyat Yulia Palichuk, anggota fraksi parlemen Ukraina mendukung inisiatif untuk mengeluarkan Tsenko dari partai. Sementara itu, Zelensky menegaskan bahwa pejabat Ukraina hanya diperbolehkan bepergian ke luar negeri untuk perjalanan bisnis. Zelensky juga menekankan ia terpaksa mengulang aturan baru mengenai bepergian ke luar negeri bagi mereka yang memiliki pendengaran yang buruk. Terkait sosoknya, Tsenko merupakan anggota parlemen Ukraina dari Partai Pelayan Rakyat. Ia memiliki beberapa restoran mewah di Kota Kif. Namun Tsenko dikenal cukup sering terlibat sekandal. Sebagian besar sekandal pria itu terkait dengan pandemi COVID-19 dan larangan karantina. Restoran Mikola tidak pernah berhenti beroperasi padahal ada aturan larangan pengoperasian rumah makan. Ia juga biasa mengadakan pesta rahasia yang melibatkan teman dekatnya, pengusaha oligarki, dan anggota parlemen Ukraina selama pandemi COVID-19. Sedangkan untuk warga biasa yang memiliki restoran jelas harus menutup bisnisnya. Meski begitu, Tsenko tetap mempertahankan statusnya sebagai anggota parlemen Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!